Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan, bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga senantiasa dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bacaan Hunnah Apa yang dimaksud dengan Hunnah? Bacaan Hunnah adalah salah satu dari ilmu tajwid yang perlu kita pelajari Agar bacaan Al-Quran kita semakin baik Simak video tentang materi bacaan Hunnah berikut ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik Apakah adik-adik sudah tahu apa arti Hunnah itu? Hunnah artinya mendengung Dalam ilmu tajwid, Hunnah berarti mendengungkan bunyi huruf Mim atau Nun yang bertasdit di pangkal hidung selama tiga ketukan Lalu, apa saja huruf Hunnah itu? Huruf Hunnah ada dua, yaitu huruf Mim yang bertasdit dan huruf Nun yang bertasdit Nah, jika kalian menemukan huruf tersebut ketika membaca Al-Quran Maka harus dibaca Hunnah atau mendengung ya Selanjutnya, perhatikan contoh-contoh bacaan Hunnah berikut ini Contoh yang pertama adalah huruf Mim yang bertasdit Yang pertama Fa'amma Kakak ulangi ya Fa'amma Yang kedua Rasulum minallahi Kakak ulangi ya Rasulum minallahi Ingat ya adik-adik Huruf Mim yang bertasdit harus dibaca dengung tiga ketukan Selanjutnya adalah bacaan Hunnah dari huruf Nun yang bertasdit Yang pertama La tarawunnal jahim Kakak ulangi ya La tarawunnal jahim Contoh yang kedua Wa innaka Sekali lagi ya Wa innaka Huruf Nun yang bertasdit harus dibaca dengung selama tiga ketukan Agar kalian semakin paham tentang materi bacaan Hunnah Simak bacaan Al-Quran berikut Kemudian Praktikan setelah kakak ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dari keempat ayat Al-Quran yang sudah kakak baca tadi Lafal-lafal mana saja ya Yang termasuk bacaan Hunnah Perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang sudah diberi garis bawah berikut Nah Lafal yang sudah diberi garis bawah adalah Lafal yang termasuk bacaan Hunnah Pada ayat yang pertama Bacaan Hunnah terdapat pada lafal Al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al Karena terdapat huruf mim yang bertasdit Bacaan hunnah pada ayat yang ketiga Terdapat pada lafal inna Karena terdapat huruf nun yang bertasdit Bacaan hunnah pada ayat yang keempat Terdapat pada lafal innaha Karena terdapat huruf nun yang bertasdit Dan lafal alaihim shodah Karena terdapat huruf mim yang bertasdit Bagaimana adik-adik? Semoga sudah paham ya dengan penjelasan materi bacaan hunnah Teruslah memperbaiki bacaan Al-Quran kalian Dengan semangat belajar dan berlatih ya adik-adik Demikian yang bisa kakak sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!